Intro Halo guys, what's up? Balik lagi sama saya, balik lagi sama Joeska Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja Di video kali ini saya bakalan nemenin kalian ngabuburit ya Jadi saya bakalan ke 2 gedung tinggi di New York Yang saya belum pernah kesana Jadi saya mau coba bandingin 2 gedung itu Bagusan mana gitu Nanti juga kalian bisa nilai sendiri kayak gimana Experiencenya, terus keadaannya, suasananya kayak gimana Nanti kalian bisa ngeliat sendiri Dan kalian bisa tau yang mana yang lebih bagus gitu ya Oke gedung pertama saya bakalan ke yang namanya One World Trade Center Gedung pengganti dari WTC Dan yang kedua saya mau ke DH Tepat di belakang saya nih Nah saya mau ke 2 gedung itu Buat ngebandingin sama kalian Sekaligus nemenin ngabuburit kalian di sore hari gitu ya Yuk buat yang penasaran Kita langsung aja gimana suasananya Gimana videonya Kita ikutin terus video ini Let's go! The sun's going down As I try to make my way through the crowd Feeling alive I love being by your side Makes me shine We got one summer So let's make it count You make me feel like everything's alright Let's dance our problems away in the night Love being right next to you You'll be on my mind I'll be dreaming about this till the end of the day We are young, we are free down for the ride Might be over tomorrow We got to stay here forever Nah kali ini saya sedang berada di kawasan WTC Jadi One World Center ini adalah penggantinya gedung WTC Oke, gedung kembar WTC yang kita tahu ya sejarahnya Itu runtuh pada 9 September 2001 ya Ini dia guys Wow Suasananya WTC Jadi cuma ada namanya aja Di setiap Saya deketin dulu ya Biar kalian bisa lihat Kayak gimana sih Ground Zero Dari WTC Ini dia guys Wow Biasanya orang mengenang Dengan menaburkan bunga Atau taruh bunga di sebelah sini Untuk mengenang korban-korban dari WTC ya Dan juga kita bisa lihat ada nama-namanya di sini guys Panjang Satu kotak begini Itu nama semua Dua gedung ya Satu di sini dan satu di sebelahnya Nah ini dia guys Gedung penggantinya guys Warna biru Kalau kalian bisa lihat ya Nah saya mau coba ke sana Katanya Si observatorinya tuh bagus gitu loh Oke ini juga pintu masuk Cuma kita nggak bisa masuk dari situ ya Jadi kalau kalian mau masuk ke One World Trade Center Atau WTC yang baru ya Itu lewatnya dari sini guys Lihat ada monumen ini atau patung ini Habis itu pintunya sebelah sini guys Nah sebelah kanan Jadi kita mau coba masuk ya Setelah beli tiket Kita langsung ke bawah ini tiketnya Harganya 50 dolar guys Terus skypot pass Jadi ada waktunya Jam 5.20 Jam 4 Kayak gitu-gitu ya Emang seperti biasa sih Kalau misalkan kita masuk ke observatory building Itu biasanya ada Ada waktu-waktunya gitu Terus ada kelas-kelasnya Ada standar Ada eksklusif ya Eksklusif biasanya dikasih Dikasih wine Kayak gitu-gitu Sama dikasih kayak Snacks mungkin ya Oke Itu dia Alhamdulillahnya gak terlalu ngantri ya Waduh Asik banget kalau observatory Se-nggak antri ini gitu Oh kita harus pass security dulu ya Oke ngantrinya gak terlalu ngantri Aduh enak banget ini Mudah-mudahan kita bisa enjoy ya di atas ya Yuk let's go Oke guys kita udah pass security ya Gatau kenapa saya gak boleh bawa tripod ya Saya gak boleh bawa tripod Jadi si tripodnya ditahan security Cuman gak apa-apa Katanya bisa diambil lagi setelah kita turun gitu ya Ada fotonya juga guys ternyata guys Tapi terserah kita mau diambil apa enggak Nantinya pas kita turun gitu ya Seperti ini fotonya Nah Bisa di foto guys Kayaknya sih kalau mau ngambil sekitar 10-15 dolaran gitu ya Oke ternyata fotonya Optional ya Jadi bisa 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 iya bisa enggak gitu loh Ini gelap ya Jadi Kita lihat dulu nih suasananya kayak gimana Nah pas kita masuk Mau di foto tadi Ini terbentang Kayak sejarahnya Amerika ya Guys dari mulai Mereka ngebangun Sampai jadi pada saat ini ya Ini kebetulan Brooklyn Blitz tuh 1892 Ini keren sih Jadi kita tahu sejarah Amerika Seperti apa gitu ya Wow Age of immigration Memang sejatinya Amerika adalah Negara para imigren ya Jadi Kita enggak kaget ya Ini dia Tower 1 Kita bakal menuju ke Lantai 102 ya Saya pengen tahu Secepat apa Liftnya gitu ya Wow Ini gelap guys Jadi Seperti biasa ya Kalau kita mau masuk Observatory tuh Emang agak dramatis gitu ya Gelap dan kita harus nunggu Nah itu Enggak bisa lihat yang ngantri Oke jadi yang unik ini Adalah elevatornya Atau liftnya gitu Nanti saya mau lihat ya Si liftnya tuh unik banget gitu Jadi ada sejarah Amerika Di dalamnya Ada videonya Nanti saya pengen Ngeliatin ya Dari bawah sampai atas Kayak gimana Ini gelap banget ya Sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry Selamat menikmati Selamat menikmati Oke kita harus ke teater dulu Kayaknya mau ada Nonton Ini dia guys Kita harus nonton dulu Kita ikutin aja Selamat menikmati Langsung kebuka guys Semuanya Keren banget Keren banget Wow Ditutup lagi Ditutup lagi ya guys ya Yuk sekarang kita disuruh Masuk ke One World Set centernya Wow Keren sih Wow Oke kita harus tunjukin Yang satu lagi tiketnya Wow Tadi naik lift guys Itu cuma 47 detik 47 detik aja Cepet banget Kita di lantai dari Lantai 1 sampai 102 Dalam waktu 47 detik Keren banget Kita sekarang lihat Gimana pemandangannya Dari One World Center Wow Kita bisa lihat seluruh New York Guys dari sini guys Waduh Saya takut ketinggian ya Mohon maaf ya Jadi mungkin agak ngegetar gitu Yang merah Wow Keren banget kita bisa lihat Jalan-jalan yang di bawah sana ya Wow Mungkin kita bisa lihat Patung Liberty dari sini Oh Iya bener banget Patung Liberty Kelihatan dari sini guys Tuh Wow Wow Oke sebelum ke bawah Kita ditawarin ada cafe dulu Nah kalau di Summit One Vanderbilt Itu cafe-nya belakangan Tapi ini di depan dulu Cafe-nya Ini dia Berarti ini lantai 101 Dari 102 Ke 101 Ini nih Ini patung Liberty guys Itu pulau Liberty ya Pulau Liberty dan patung Liberty Itu guys Kita mau coba keliling dulu Nah ini dia sky portalnya Jadi ini Kalau nggak salah ini 360 Jadi kita bisa muter dari sini Terus ke belakang gitu ya Ini bisa muter kayaknya Wah ini juga Mereka juga ada miniatur-miniatur Kayak gini guys Jadi seperti gedung gitu Jadi kalau misalkan foto dari sini Seru juga tuh Lihat Keren kan Kepikiran juga ya Seperti ini Resmi dibuka pada November Tahun 2014 Gedung yang dibuat oleh arsitek Bernama David M. Childs ini Berhasil menjadi gedung tertinggi Di Amerika Memiliki sekitar 140 lantai Dengan ketinggian Mencapai 1776 feet Atau sekitar 541,3 meter Gedung ini Menghabiskan biaya Sekitar 3,9 billion US dollar Bangunan ini Juga merupakan Gedung pertama Yang berhasil dibuat Dengan model Tiga dimensi Mungkin kalian penasaran Dengan kapasitasnya Oke Gedung ini memiliki Kapasitas 3 million square feet Atau setara dengan 45 lapangan bola Mempunyai 54 elevator Superkilat Yang bisa membawa kita Naik dan turun Kurang dari 60 detik Untuk keamanan Jangan ditanya Setelah kejadian 9-11 pada tahun 2001 Keamanan gedung baru WTC ini Jauh lebih di atas Standar yang diterapkan Oleh pemerintah New York Dan yang terakhir 55% dari gedung ini Disewakan untuk Perusahaan-perusahaan Yang ingin membuka kantor Di dalam WTC baru ini Nah ini guys Jadi gedungnya tuh Seperti ini ya Satu, dua, tiga, empat ya Jadi ini Sekeliling ini Kaca semua Jadi 360 Jadi mereka menyediakan 360 view gitu Tapi cuman irutok gitu loh Gak ada lagi Gak ada ruangan-ruangan Khusus yang kita bisa datengin Atau Bagaimana gitu kan Ini sih Yang jadi senternya tuh Ini gitu loh Terima kasih Jangan lupa Terima kasih telah melawat One World Observatory Oke guys, ini udah keluar lagi Kuping saya agak budek nih Karena dari lantai 1 ke lantai 102 47 detik ya Habis itu turun lagi gitu Ya One World Trade Center sih bagus Menurut saya itu salah satu Ya karena salah satu gedung tertinggi di New York ya Gedung tertinggi di US malah Jadi kita kasih kredit buat itu Cuman kalau untuk experience Tadi kayaknya gak terlalu gimana gitu ya Gak terlalu wow banget gitu Nah jadi kalau itu kayak gedung tinggi Memang punya sejarah pengganti WTC Dan yang kedua gedung tertinggi Tapi setelah ke atas itu kayak That's it gitu Jadi kayak gedung Terus ada jendela 360 derajat Udah kita disuruh keliling aja Habis itu udah gak ada yang lain lagi Sama gift shop, sama cafe kayak gitu juga Semuanya disitu gitu Cuman that's it gitu loh Jadi ya Saya bakalan kasih nilai 6 kayaknya Dari 10 gitu Oke guys tadi kita udah ke One World Trade Center ya Gimana suasananya, gimana experience-nya, dalamnya ada apa aja Nah sekarang yang kedua Saya mau ke DH DH ini agak unik guys Jadi bawahnya itu mall Jadi kita masuk dulu ke mall gitu, baru ke observatorinya gitu Ntar kalian lihat sendiri deh kayak gimana Ini dia gedungnya guys Wow Tinggi banget Di atasnya ada segitiga Menjorok keluar ya Dan itu adalah ruang terbuka buat observatory Jadi agak ngeri juga nih kalau anginnya gede gitu Oke guys selamat datang di mall The shops Di Amerika ya Amerika kurang lebih mallnya tuh kayak gini Ya sama-sama aja sih sebenernya Ya gimana aja mall, kalau di Indonesia ya sama gitu Gak ada bedanya Oke Mana lantai 4, let's go lantai 4 H Oke ini sudah lantai 4 Kita tinggal nyari DH Lantai 4 ini Mallnya kayak food court gitu ya Kurang lebih sama persis kayak Mall-mall di Indonesia Oke banyak orang ternyata Wow Oh bukan ini ngantri shake and shake 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 Gila ngantri burger aja sampe kayak gini guys Di Amerika Oke ini dia DH Kita langsung jalan Oke kita masuk guys Let's go Kita ikutin ada apa aja dalemnya Begitu Kita ngasih tiket Disini ada gift shop ya Tapi kita diarahin kesini Ke ruangan gelap Ke security biasanya Let's go Oke kita ngantri dulu ya Oke kita masuk daerah sini Wah Ini pengalamannya lebih dari One World Trade Center ya Ini lebih asik gitu loh Ada ruangan-ruangan khusus Yang bikin kita Amazing gitu Nah ini dia gedung yang saya naikin guys Wah Ini keren banget ya Wow Sebelum kita masuk ke elevator ya Kita lewatinnya dulu Wah langsung jadi gelap lagi kan Terus terang lagi Oke oke Saya kasih jempol buat Kita diarahin kemana dulu gitu Buat experience-nya Oke guys kita disuruh Nunggu dulu sampe ada Ininya Oh ini udah masuk Oke Sudah masuk kita mau ke atas My clock is level 101 You can face the screen You can on the other video Level 101 101 Which screener is possible Or you can see the outside in the elevator Oh it's an elevator isn't it? The cage Oh it's an elevator isn't it? They feel me like you I would be sitting outside Then I'm going up To the same Wow Oke kita langsung disuruh ke kanan ya Wow Suasananya Wow Ini kaca bakalan 360 derajat ya Sampai belakang sana Ini seperti ada jajanan-jajanan gitu Pas kita keluar gitu Dari elevatornya Wow Ini keren sih Ada meja-meja juga Wow Ini kita udah bisa lihat ya New York dari atas sini Ya ampun Ini tinggi banget Oh my god Untuk saya yang takut ketinggian Ini cukup aman sih Gak bikin Gak bikin mual gitu Gak bikin deg-degan gitu Tapi ini cukup aman gitu Tapi kalau ngeliat ke bawah Tetap aja anjir Pusing pala Kita lihat sebelah sini Oke Oke Nah Yang ultimate experience-nya Ini nih Ini nih ultimate experience-nya nih Kalian ingat kan Tadi saya bilang Dari bawah kita bisa lihat Segitiga yang menjorok keluar Nah Yang segitiga itu sekarang di belakang saya nih Jadi kita harus keluar gitu ya Itu outdoor Jadi yang bikin unik di The Edge Itu yang ini gitu Kita coba keluar ya Mudah-mudahan saya gak terlalu ngeri ya Bismillah Oke Kita keluar guys Bismillah Waduh Wow Oh my god Gila Kaca semua disini Wow Itu Rockefeller Building ya guys ya Wow Itu Summit One Thunder Build guys Saya bisa lihat dari sini Summit One Thunder Build Saya pernah ke gedung itu ya Wow Ini lihat suasananya Wah Wah Rame banget ya Ini segitiga ya guys Bentuknya segitiga Karena tadi kita bisa lihat ya Dari bawah Bentuknya segitiga Menjorok keluar Nah inilah Seperti ini gitu Kita coba ke atas Kita coba ke atas Oke guys Nah Ini tadi Jadi kita dikasih kayak tempat duduk gitu Biar bisa ke atas gitu Dan kita bisa melihat suasana New York dari sini guys Waduh Wow Ini Ini sih agak tegang-tegang gimana gitu ya Kalau saya berdiri Wow Gimana guys D.H. Observatory New York guys Wow Keren banget ya Wow Buat saya yang takut ketinggian Ini lumayan deg-degan sih Tapi ini Hampir mirip-mirip Experiencenya sama Summit One Vanderbilt gitu ya Jadi Saya kasih jempol buat Yang satu ini gitu Kita bisa keluar outdoor Terus kita bisa lihat ke bawah Dengan kaca-kaca yang besar gitu ya Wah Kita ikutin terus Let's go Kita ke bawah guys Udah kerasa belum sih Vibesnya Kalau saya berada di tempat yang tinggi Saya mau coba ke ujung sana ya Tuh liat Saya mau coba ke ujung sana Karena ini segitiga ya bentuknya ya Oke Gila ini ada Ada Gila Saya gak perani deh Kalau itu liat Liat sendiri guys Saya gak perani Ini segitiga ya Wow Kurang lebih kayak gini guys Ini keren banget sih Buat yang Suka dengan ketinggian ya Saya sehingga terlalu suka Ini terlalu banyak angin ya Jadi ya Biasanya kita disuruh Masuknya Resmi dibuka pada tahun 2020 Gedung yang dibuat oleh arsitek bernama Con Pedersen Fox ini Berhasil menjadi gedung tertinggi ke-6 yang ada di New York Mempunyai 103 lantai dengan tinggi bangunan mencapai 1295 feet Atau sekitar 395 meter Gedung ini juga menjadi gedung pertama dengan outdoor sky deck paling tinggi di Amerika Gedung ini juga berada di kawasan paling elit di NYC bernama Hudson Yards Sempat ditutup beberapa bulan karena pandemi pada awal tahun 2020 Sampai akhirnya dibuka kembali pada bulan September di tahun 2020 Dan mendatangkan sebanyak 2-3 milion pengunjung setiap tahunnya Banyak orang yang mengatakan bahwa gedung ini adalah gedung yang paling perfect buat melihat sunset di kota New York Oke kita masuk Kita masuk Nah ini indoornya nih Ada bar juga disini Ini kayaknya servisnya tuh lengkap gitu guys Wah dari sini juga kita bisa lihat ya New York Kita juga bisa lihat New York kayak gimana ya dari sini Oke wow puasa-puasa gini ya Lagi ngabuburit Ada jualan Ada yang jualan waffle tuh guys Wah Lagi puasa-puasa gini ada yang jualan waffle Oh ini nyambung lagi sama yang tadi keluar ke DH Jadi kita skip aja Nah ini juga ada yang namanya a climb City climb Jadi kita bisa manjat gitu guys ke gedung tinggi ini Itu dia city climb namanya Dan kita dikasih alat-alat Kayak misalkan helm Dan alat-alat pengaman yang lainnya ya Kita bisa lihat di dalam tuh Oke Oke guys ini kalau misalkan mereka mau ngambil-ngambil foto ya Tadi yang sebelum ke atas kita disuruh foto tuh Kalau yang buat ngambil fotonya ini di sebelah sini Tapi kalau nggak kita bisa keluar langsung gitu ya Thank you very much Oke guys jadi segitu aja videonya Ini banyak banget angin Ada matahari tapi banyak banget angin Jadi kita udah ke Jadi tadi kita udah ke dua gedung ya Dua rooftop Dua observatory Yang pertama tadi kita ke One World Trade Center Terus kita udah lihat kayak gimana suasananya Kayak gimana Experiencenya Terus yang kedua tadi kita ke DH Kita juga udah lihat suasananya Kita juga udah ngerasain gimana experiencenya gitu ya Oke guys jadi menurut kalian gimana yang bagus Kalau misalkan menurut saya Antara One World Trade Center sama DH Saya bakal milih DH ya Tapi kalau misalkan DH Dibandingin sama Summit One Vanderbilt Saya masih milih Summit One Vanderbilt guys Jadi Jadi kalau kalian belum nonton Silahkan nonton Itu seru banget Jadi Summit One Vanderbilt itu Gedung yang dipake Di video groupnya The Chainsmokers ya Judulnya Hi Oke guys jadi segitu aja videonya Mudah-mudahan video Ngeburit ini Bisa nemenin puasa kalian Bisa enjoy Sampai Nanti maghrib gitu ya Ditunggu lagi video-video Joeska selanjutnya Next kita bakalan nge-trip lagi Buat ngisi batch ketiga Oke Oke jadi segitu aja videonya Saya Joeska Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Sampai jumpa di video Sub indo by broth3rmax